Intro Kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati Sekarang yang akan memberikan tausia kepada kita semua Kita panggilkan Ustadz Asep Hidayat Silahkan berdoa bosan Insyaallah Nah pemisah di rumah sebelum kita mendengarkan tausia dari Pusat Asep Hidayat Ini Bobi punya beberapa artikel yang berkaitan sama tema kita Ternyata dia jodohku Ini dia artikel yang pertama Jodohku Jodoh antara ikhtiar dan takdir Waduh betul 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 Selanjutnya Jika dia memang jodohmu Allah akan permudah segalanya untukmu insyaallah Artikel selanjutnya Jodoh terbaik dan janji Allah menciptakan pendamping untuk kita Amin amin insyaallah Oke itu di artikelnya Pusat Mudah-mudahan Kita semuanya disini berdoa Yang belum mendapatkan jodoh Segera diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ba'adu yang sama-sama kita cintai kita hormati Ustaz Danu guru kita dan juga Mas Bobi Ya mudah-mudahan selalu sehat mereka Amin Dan juga apa kabar semua para pemirsa MNCTV dimanapun berada Alhamdulillah puji syukur kepada Allah karena di pagi ini kita masih bisa berjumpa ya walaupun mungkin ada di jauh sana Mudah-mudahan walaupun jaraknya jauh hati kita tetap menjadi satu Seperti materi kita hari ini adalah ternyata dia itu adalah jodohku Yang pertama yang saya sampaikan kepada semua pemirsa bahwa Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis Nikah itu adalah sunnahku Apabila ada orang yang tidak mau menikah maka tidak termasuk golongan umatku Nah ini ancaman nih Jadi kalau disini banyak para jomlo ya dengan alasan ini itu segala macam tidak mau nikah Kalau nanti meninggal dunia belum nikah maka tidak termasuk golongan umat Rasulullah Maka mulai hari ini pastikan siap untuk menikah Itu yang pertama jadi ini motivasi supaya kita menikah Yang kedua ternyata dia jodohku Oh jodohku itu yang mana sih kan mungkin pertanyaannya seperti itu Allah mengirimkan kepada kita sepasang-sepasang ya Insya Allah pasangan kita sudah Allah siapkan Asalkan jangan kitanya soleh dapatnya yang soleh juga Nah itu salah Paham? Paham Kita soleh dapatnya yang soleh juga Nah itu salah Jadi kita soleh dapatkan yang soleh Kalau kita soleh maka dapatkan yang soleh Itu kuncinya Azwajan azwajan Allah menciptakan kita Yang seperti apa jodoh kita yang dia ternyata datang Nah tidak ada lain siapapun yang Allah kirimkan kepada kita Itulah yang terbaik untuk kita Insya Allah jodoh kita setiap saat akan datang kepada kita Karena kita memang diciptakan berpasang-pasangan Bismillah Baik dan buruk itu adalah Allah yang berikan Karena kalau kita menginginkan sesuatu yang menurut kita itu lebih baik Belum tentu menurut Allah Allah memberikan kepada kita pasti yang terbaik untuk kita Jadi warna kulitnya, tampannya, hartanya, cantiknya, segala macamnya Allah sudah siapkan untuk kita Makanya tinggal terima saja Yang penting anjuran dari Rasulullah Bahwa empat hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan jodoh Karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya Fadfar bidat pidin, tapi agama yang paling utama Kenapa? Akan menyejukkan hati dan jiwa kita Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita Dan mudah-mudahan siapapun yang belum mendapatkan jodoh Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini Insya Allah Allah kirimkan yang terbaik Dan itu adalah jodohnya dunia dan akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi yang pertama, diniatkan dulu dari dalam hati Karena ini sunnah yang diancurkan oleh Rasulullah Nikah itu adalah sunnah kata Rasulullah Subhanallah Niatkan dulu dengan niat yang tulus Dengan ibadah yang rajin Kemudian imannya ditingkatkan kepada Allah Mudah-mudahan secepatnya Allah berikan jodoh ya Tapi jangan, yang sholah nyari yang sholah lagi Jangan, itu repot itu Itu jeruk makan jeruk Itu sohib, bukan nikah Baik, sekarang saya akan bagilai minta tamu kita Tepuk tangan untuk Ozil Zoli Tepuk tangan dulu Silahkan Ozil Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk ya Silahkan Silahkan Ozil Nah Ini Pemirsa Ozil Zoli mengawali karir dengan menjadi personil duo Dan sekarang sudah memutuskan untuk bersolo karir Kenapa kok gak duo lagi? Udah Takdir Udah takdir Mungkin rejeki duonya sudah Selesai Sekarang mungkin akan digantikan Rejeki yang lainnya Amin Mungkin saat ini solo karir terlihat nyaman dengan Ozil ya Tapi kalau status sendiri gimana nih? Solo apa duo nih? Solo Masih solo? Aduh Emang duonya duo apa? Ya duo kan berarti udah punya suami gitu maksudnya berdua Enggak maksudnya duo karir itu Oh dulu nama grupnya duo? Duo Gobas Gobas Sama Cupi Cupita itu ya? Iya betul Sama Cupi Cupita Pak Ustadz Oh Gitu kan Pak Ustadz pernah ketemu Cupi kan? Lupa saya Lupa ya? Saking banyaknya ketemu orang nih Pak Ustadz Gimana Sekarang lagi apa Lagi ada musibah seperti ini ya Sudah ada wabah seperti ini Ngaruh gak ke pekerjaan? Ngaruh banget Ngaruh banget Banyak yang batal ya? Iya Ada yang batal ada juga yang diundur gitu Sangat ngaruh banget sih Kan sekarang nih pemerintah lagi menerapkan social distance Iya Nah kalau sendirian begini siapa yang nemenin di rumah? Ada orang tua? Sudah biasa sendiri gimana ya? Sudah terlalu lah Sama sendiri Wah jangan itu Pak Ustadz Iya Pak Ustadz Mau nemeni sendiri Bukan Suka kode-kode gitu Nggak akan saja Nah saya tuh mau mendoakan Supaya segera menemukan jodoh Amin ya Amin Oh Zil kita ngobrol lagi depannya biar enak ya Boleh 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 Sini Zil Oh Zil Joli Ini nama asli bener? Nama asli Joli itu Enggak Terus lah sini Balik padahal ke Pak Ustadz Oke Oke geser lagi sini Kiri lagi Kiri 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 terus Oke cukup Ke kiri ke kiri Nah ke kiri ke kiri Eh nona manis putarlah ke kanan Nah itu lagunya loh Pak Ustadz Oh ada lagunya Ada Lagunya Gitu Goyang kameranya Was Saya pusing Sampai basah Kenapa Baksudnya Pusing kepala saya Goyang basah tadi pusing Kadang-kadang kalau goyang kayak lagu yang tadi tuh Nona manis putarlah ke kiri Kan itu goyang keringetan basah Nah itu dia maksudnya Itu orangnya olahraga Ozil punya keluhan apa nih fisiknya Sering ngerasa kayak sakit kepala sebelah Sakit kepala sebelah Kayak migren apa Sakit kepala sebelah tuh ya Iya migren kali ya Sebelah kanan Sebelah Ya sebelah kanan Dari kapan itu Kalau itu sih Udah lama ya Tapi mungkin karena aku Jadwalnya Gak tentu Pola tidur yang gak tentu Jadi kayak gak Ah yaudah Cuman migren biasa Tapi kadang tuh Kalau ngerasa sakit Sakit banget Gitu Suka ngerasa Tiba-tiba tau-tau Tadinya gak kenapa-napa Tiba-tiba Tau-tau Majalitin sakit Ujuk-ujuk gitu ya Ujuk-ujuk Kalau Sunda nama Dari Garut katanya ya Saya belum percaya nih Kalau belum nanya sama Pak Ustadz Oh Zil dari Garut Menurut Pak Ustadz Percaya gak? Enggak Tuh kan bener Kenapa gak percaya? Gak bawa domba Garut sama dodol Imigren tadi apa lagi? Secara fisik Kalau untuk secara fisik sih Ya itu aja Itu aja sih Katanya Oh Zil nih Tapi Punya pengalaman-pengalaman Cerita-cerita yang Mistik gitu bener Iya Apa ceritanya? Aduh Gak apa-apa ceritain aja Soh kita tuh seneng denger-dengar kayak gitu Seneng bener Pengalamannya gimana Oh Zil? Iya Sebenarnya sih Dari kecil Jadi kayak sering Gak tau Aku gak tau itu Apakah itu Apa sih kayak ilusi ya Apa halusinasi Halusinasi Halu-halu gitu ya Aku gak tau Atau real gitu Iya gak tau Kan ini aku cerita dari kecil Dari kecil Dari kecil itu kayak aku suka jogging pagi-pagi gitu kan Jam 4 tuh aku udah nyamper teman Yang kebetulan deket pekuburan Nah disitu aku kayak pernah lihat Apa Cewek baju putih duduk di kuburan situ Di Nissan Di situ Terus pernah juga aku lihat pulang dari Apa tuh Dari Pergi ya Dari nyanyi Karena waktu kecil juga udah nyanyi Kan disanggar-sanggar kayak gitu Nyanyi Terus di Empang itu ngeliat